Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di cabur channel tutorial Belajar servis HP secara mandiri Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan semua urusannya Dan dilancarkan rejekinya Amin Di tangan saya ada HP A10S Dalam kondisi LCD nya sudah Tidak ada Karena hancur Kita tombol Jadi untuk video kali ini Saya akan Berbagi video tutorial bagaimana cara mengganti LCD Samsung A10S Oke langsung saja Kita siapkan LCD barunya Ini LCD barunya Jadi teman-teman tambahkan solatip di bagian bawah sini Untuk Menghindari Flexible nya terkena lem Biar tidak terjadi error di kemudian harinya Oke langsung kita tes Oke langsung kita tes LCD baru Kita masukkan Flexible LCD nya Seperti ini Teman-teman Kita pasang dulu Flexible nya ada di bawah baterai Ini sudah camperan Untuk LCD barunya sudah gantian Bukan aslinya lagi Coba kita hidupkan Enterti ini Dan There – Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih terang Oke biar kelihatan Tekan satu aplikasi Jangan dilepas Lalu kita geser ke semua sudut Untuk mengetes task screennya Untuk mengetes layar sentuhnya Seperti ini Tidak usah yang ribet-ribet Aduh ini baterainya habis Langsung saja ya Kita akan Merakitnya Karena tadi sudah Sepertinya sudah oke Langsung kita rakit saja Sambil menunggu baterainya Terisi Kita pasang dulu Untuk speaker bawah Atau buzzer nya Kita pasang dulu Langsung kita baut Terima kasih telah menonton Oke setelah semua terpasang Baut-baautnya Sekarang kita Lagunya untuk mengelem Backdoor nya Atau penutup belakang Kita kasih lem dulu Oke Sekarang waktunya kita Untuk mengelem LCD nya Lem nya sudah habis Sini saya ganti Terima kasih telah menonton Oke teman teman Kita lem LCD nya Kita angkat dulu LCD nya kita angkat Seperti ini Kita lem keliling Kita lem keliling ya Disini Disini Pinggir-pinggir Di bagian LCD nya Disini ada sensor Zaman sampai Tertutup Lem Ini ada sensor Hati-hati Tertutup 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 untuk bagian bawah kita langsung tempel ke bubble seperti ini oke, lem selesai langsung kita tempel kita cabut dulu charge nya kita pasang SIM tray nya jangan sampai lupa sekarang kita karet hati-hati jangan terlalu menekan LCD tidak perlu banyak-banyak karet nya karena ini tempelnya juga bagus tidak ada lem yang keluar kalau seumpama ada lem yang keluar langsung dibersihkan saja 4 karet sudah cukup teman-teman 4 karet seperti ini satu, dua, tiga, empat oke sekarang kita adukkan coba kuat apa tidak baterai nya sampai kita charge sampai kita charge sangat rapi, sangat resisi tidak ada lem yang keluar sampai jumpa 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sampai jumpa